Hari itu berhala-berhala di dalam kaabangku roboh karena bumi berkuncang begitu dahsyatnya. Semuanya hancur seketika dalam hitungan detik saja. Malam itu Abdul Muttalib melihat langit yang begitu terang-benderang dan dia pun bergegas turun karena bumi berkuncang begitu hebat. Tetapi betapa terkejutnya dia. Dan kalau berhala-berhala di sana seketika roboh dan hancur tidak beraturan. Sesudahnya Abdul Muttalib pun melihat sumur zam-zam yang airnya bertambah besar meluap-luap hebat membanjiri sekelilingnya. Lalu Abdul Muttalib pun bergegas keluar dan melihat rumah anaknya Aminah yang tampak bercahaya terang-benderang. Dan begitu hikmatnya malam itu. Sehingga Abdul Muttalib segera berlari menuju rumah anaknya itu. Dan seketika berhenti seraya takjub melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang memberikan cahaya ilahinya itu di tempat anaknya Aminah. Dan Abdul Muttalib pun menutup matanya dan meyakini bahwa malam itu Allah akan merahmati mereka dan mengirimkan putusan Allah seorang rosul yang mulia. Abdul Muttalib pun menghela nafas, membuka matanya dan berjalan pelan sembari terpana. Ketika melihat Aminah telah melahirkan seorang bayi yang telah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keistimewaan dan akan ditakdirkan menjadi manusia yang paling mulia di sisinya. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Abdul Muttalib menangis bahagia atas kelahiran cucunya yang sangat dia cintai itu. Dan sungguh benar adanya bahwa cucunya itulah yang dipilih Allah untuk menjadi rosulnya. Abdul Muttalib lalu mengadakan jamuan makan sebagai rasa syukurnya atas kelahiran Nabi. Sang kakek juga mengundang banyak orang untuk berbagi kebahagiaan dengannya. Semua sibuk melayani para tamu termasuk Abdul Muttalib anaknya. Betapa hari itu adalah hari yang sangat istimewa bagi Abdul Muttalib sebagai kakek. Tetapi di tengah kebahagiaan itu Aminah tampak memanggil.